Tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi, tinjau pos Gokarhutlah di Desa Suban, Kejamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan sarana dan prasarana di arena rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tim Satgas Karhutlah Provinsi Jambi, meninjau pos kebakaran hutan dan lahan di Duson Sirisiri, Desa Suban, Kejamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, Kamis kemarin. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan petugas serta sarana dan prasarana di pos ke Karhutlah. Dan Rem 042 Karhuda Putih, Brigjen TNI Rahmat, mengatakan kegiatan ini adalah bagian dari kesiapsiagaan dalam pencegahan terjadinya Karhutlah di Provinsi Jambi. Dengan melakukan pengecekan dan peninjauan langsung ke lokasi, dapat diketahui kondisi medan secara geografis serta efektivitas pos Karhutlah dalam mencegah dan memantau kebakaran hutan dan lahan. Pos Karhutlah di Duson Sirisiri, Desa Suban, dibangun oleh Koramil 41902TU, Kodim 0419 Tanjap, dan Posek Batang Asam, Polores Tanjap Barat. Memiliki posisi strategis di ketinggian, sehingga memungkinkan untuk memantau wilayah sekitar dengan lebih baik. Kami melaksanakan peninjauan pos-pos takutlah, terutama daerahnya yang paling dekat daerah perkuatasan, khususnya di wilayah Batang Asam ini. Kita memastikan betul kesiapan anggota dalam rangka mengatasi khususnya kebakaran yang terjadi di wilayah Batang Asam ini. Kemarin sudah kita juga lakukan laksanakan terutama koordinasi dengan pihak BBBD, sehingga kesiapan BBBD, menggalakni, pada saat diperlukan datang mereka siap. Kapanpun termasuk dari RPK, dagu pemadam kebakaran dari perusahaan-perusahaan. Hari ini juga kita melaksanakan pemadam langsung, memang ada sebagian kecil mengatasi asap, tapi sebagian dari menggalakni sudah ada di sana, termasuk juga dari babingkat ikmas, babingsa, maupun menggalakni yang ada di sana. Dengan demikian, diharapkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, serta menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.